Kepala Sekolah SDN 4 Kelumpu Gede Muka yang direhab tahun ini. Ruang kelas itu harus segera direhab karena kondisi ruang kelas mengalami rusak berat. Awalnya rehab ruang kelas di sekolahnya akan dituntaskan pada tahun 2023. Namun karena kondisinya yang darurat, perbaikan harus dilakukan secepatnya walau anggaran yang didapatkan masih terbatas. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1983. Kondisi bangunan awal memang rusak berat, atapnya sudah jebol sehingga kami minta segera untuk diperbaiki. Ujar Gede Muka, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Selama rehab, ada ruang kelas yang disekat menggunakan triplek agar siswa bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun belajar di kelas dengan kondisi seperti itu, para siswa tampak sangat antusias. Terlebih mereka sudah setahun lebih tidak belajar di sekolah. Siswa kami sebenarnya tidak banyak. Hanya 71 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga kami masih bisa layani dengan kondisi kelas disekat. Waktunya juga kami atur, ada kelas pagi dan siang, ungkapnya. Rehabilitasi ruang kelas SDN 4 kelumpu itu sempat disidak wakil Bupati Kelungkung Madekasta. Madekasta menggelar sidak bersama tim monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Saat itu, Wabuk belum melihat proyek rehab ruang kelas SDN 4 kelumpu, belum sampai pemasangan atap. Kerangka baja yang dipakai masih dirakit dan berserakan di halaman sekolah. Bahkan Kasta kaget karena rehab ruang kelas SDN 4 kelumpu yang nilai kontraknya sekitar Rp 299 juta tidak sampai finishing. Dengan anggaran itu, tembok ruang kelas tidak diplester dan lantainya pun hanya dirabat. Sehingga Wabuk Kasta meminta dinas pendidikan kembali menyusun penganggaran. Untuk penyelesaian ruang kelas di SDN 4 kelumpu pada tahun 2022. Kami khawatir, nanti siswa belajar di kelas yang belum jadi seperti itu, dapat mengurangi kenyamanan mereka belajar. Jadi saya minta dinas pendidikan untuk bisa menindak lanjutinya tahun depan, ungkap Wabuk Kasta. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali Dan jangan lupa, follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.